Akibat lalai dalam bertugas, 4 polisi diberikan sanksi atas Kaburaya 16 Tahanan Polsek Tanah Abang. Mereka adalah Katim Jaga Tahanan Ip2ST, Anggota Jaga Tahanan Brigadir MS, Anggota Jaga Tahanan Brigadir SJ, dan Pejabat Sementara Kaur Tahti Polsek Tanah Abang Ip2SP. Adapun keempat polisi itu kini dijatuhi sanksi berupa penempatan khusus selama 14 hari. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombis Susatyo pada Minggu 25 Februari 2024. Kalau sudah kita tahan kan dalam ke pemeriksaan, hasil pemeriksaan awal sudah kita periksa semua. Kalau Kapolsek, ini nggak sih Pak, sama nggak sih Pak melanggar perkap Polri juga Pak? Iya, sama, masalahnya sama. Perkap Polri nomor 7 juga berarti ya Pak? Iya. Ada pun keempat anggota Polsek Tanah Abang itu akan disidang melalui Komisi Kode Etik Polri dengan ancaman sanksi etika dan sanksi administrasi. Pasalnya, keempat anggota tersebut diduga melanggar Peraturan Kapolri nomor 77 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Selain 4 anggota tersebut, Kapolsek dan Wak Kapolsek Metro Tanah Abang juga akan menjalani pemeriksaan di Bitrogram Polda Metro Jaya. Sementara untuk para tahanan yang kabur, Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap 10 tahanan dan masih mencari 6 lainnya. Terima kasih telah menonton!